hai, selamat datang ke channel Nozware, dalam tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan referensi microsoft.office.interrop.word di vb.net pertama, Anda harus mencari jika di komputer Anda telah menunjukkan versi microsoft.office di sini, di komputer saya telah menunjukkan dengan microsoft.office 2007, jadi kita bisa menambahkan referensi interrop the word di sini, dan kita bisa membuka Visual Studio 2019, dan kita bisa create new project, dan klik next, dan di desktop, saya akan menunjukkan project ini untuk menambahkan word referensi, dan klik create untuk menambahkan referensi di projek Anda, Anda dapat menambahkan right-click, dan klik add, dan menambahkan referensi, karena kita perlu menambahkan microsoft.office.interrop.word, kita perlu menambahkan komponen di sini, dan Anda akan menambahkan microsoft.12.0 objek library, dan jangan lupa untuk menambahkan ini, membuat ini menambahkan, dan saya ingat Anda, sekali lagi, Anda harus menambahkan any version of microsoft office version in here, any version, you can add microsoft word office.interrop, because this is using microsoft word 2007, the version is 12.0, and if you use another version, maybe this version will also not the same, but you, you don't be confused, and you can click ok after tick this, like this, then you can using imports on your top of class, import, you can directly to get microsoft.office.net, office.interrop.word, and now you can using anything with this, and that's all tutorial, how to add microsoft.office.interrop.word reference to your project in official basic.net, thanks for watching, and hope this helpful, bye bye, 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 bye,